Halo para pecinta balap motor Indonesia, jumpa lagi bersama channel Otomodif. Kali ini kita akan membahas tentang pembalap Indonesia Fadila Arbi Aditama yang baru saja selesai mengikuti race di ajang Junior GP Portugal 2024. Dalam event Junior GP yang diselenggarakan di Portugal ini, Fadila Arbi Aditama mampu meraih poin perdananya berkat dirinya finish posisi ke-12 di race ke-2 Junior GP Portugal 2024. Sebenarnya Fadila Arbi Aditama di race pertama cukup impresif, meskipun di awal balapan dia harus mengawali di urutan 22, namun Fadila Arbi Aditama mampu merangsak ke depan, bahkan sempat berada di posisi ke-10 waktu balapan berlangsung. Namun Fadila Arbi Aditama harus terjatuh, sehingga dirinya pada akhir balapan race pertama Junior GP 2024 di Portugal hanya mampu finish di posisi ke-19. Namun di race ke-2, Fadila Arbi Aditama mampu memanfaatkan kesempatan dan juga belajar dari race pertama. Dirinya start dari posisi ke-21, Arbi mengawali starting grade dengan cukup bagus, dan akhirnya Fadila Arbi Aditama mampu merangsak ke depan dan hingga akhirnya berhasil finish di posisi ke-12 di akhir balapan. Meskipun kalau kita melihat kondisi Fadila Arbi Aditama masih belum fit dengan cedera yang dialaminya, sehingga membuat Arbi Aditama waktu itu harus absen di 2 seri awal. Namun kini Fadila Arbi Aditama mulai menunjukkan skill dan juga kemampuannya untuk beradu speed dengan pembalap-pembalap lainnya di ajang Junior GP 2024. Persaingan dalam event Junior GP ini memang cukup ketat, namun kondisi tersebut tidak membuat Fadila Arbi Aditama untuk menyerah dalam balapan yang diselenggarakan di Partimau Portugal kali ini. Dan akhirnya, selamat buat Fadila Arbi Aditama yang berhasil meraih poin perdananya di musim 2024 kali ini. Selamat buat Fadila Arbi Aditama yang sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian update informasi dari channel Otomodif. Semoga bermanfaat dan kita tunggu race berikutnya. Semoga Fadila Arbi Aditama mampu kembali meraih poin dan bahkan bisa podium dan mengulang kejayaannya di musim 2023 kemarin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya.